Pihak Kepolisian Polsek Kangkuan, Polresta Bandung berhasil menangkap dua orang remaja yang telah melakukan aksi penusukan terhadap seorang ketua RW di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kangkuan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi dekat kedua remaja tersebut lantaran di bawah pengaruh minuman keras. Beginilah video amatir penangkapan pelaku penusukan yang terjadi di parkiran minimarket di Kampung Tanjung, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kangkuan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin malam. Korban yang merupakan seorang ketua RW mengalami luka tusuk oleh dua orang pelaku. Peristiwa tersebut terjadi saat korban usai menunaikan ibadah Salat Isya dan hendap pulang ke rumah. Karena adanya laporan penusukan terhadap ketua RW, Luki Lukman Hakim, 47 tahun. Di wilayahnya, pihak kepolisian kemudian mendatangi tempat kejadian perkal. Petugas melakukan penyelidikan dan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kurang dari satu jam, petugas berhasil mengamankan kedua pelaku yakni, Maulana Orlado Irwansyah, 21 tahun, serta temannya RJ, 15 tahun. Kedua pelaku nakat melakukan aksi penusukan tersebut lantaran di bawah pengaruh minuman keras. Tidak ada motif pelaku tega menusuk korban. Sebelumnya, kedua pelaku juga sempat melakukan pemalakan di sebuah minimarket tak jauh dari lokasi tempat kejadian perkara. Alhamdulillah, untuk pelaku tertangkap pukul 21.00 OIB dan laporan 20.30. Cuma waktu setengah jam, pelaku dapat diamankan. Untuk motif rendam atau acak, dalam hal ini tidak ada motif balas dendam atau apa, melainkan rendam atau acak dalam pengaruh alkohol, dalam pengaruh minuman keras. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terpaksa mendekam di balik jurugi besi Mapolsekta Cangkuat. Kedua pelaku juga terancam pasal penganiayaan hingga mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Chris Jabar Ekspres TV melaporkan.